Pada video sebelumnya sudah kita bahas tentang sebuah metode paling dahsyat dalam memperoleh ilmu pengetahuan yang dijalani oleh seorang Musa ketika menempuh pendidikan dengan gurunya Khizir. Dan metode belajar ini diulas secara sangat lengkap sebanyak 23 ayat di surah Al-Kahfi ayat 60-82. Metode ini disebut dengan metode At-Tabi'aka, metode mengikuti. Metode mengikuti adalah metode tinggal bersama, mengikuti setiap dakwahnya. Ikut serta selalu, mendampingi, berkhidmat, dan juga selalu bersamanya dalam waktu yang lama. Bisa berbulan bahkan bertahun-tahun seperti yang dialami oleh Musa. Jadi apa metode ini? Sebuah ilmu baru diajarkan kalau sudah mengikuti, syaratnya mengikuti. Tapi ingat, sebelum mengikuti Anda harus bertemu dulu dengan gurunya. Jadi syarat belajar ilmu-ilmu hikmah atau pengajaran-pengajaran khusus dalam Islam, itu harus bertemu dengan gurunya. Gurunya masih hidup, harus dijumpai. Tidak bisa berguru pada orang yang sudah meninggal. Dan itu dijalani oleh Musa dengan Khizir. Jadi ketemu dulu, mengikuti, baru kemudian diajari. Itu dia. Dari mana kita tahu surah Al-Kahfi ayat 60, 62, 63, sampai 64 berbicara tentang bagaimana Musa selama sekian lama bersama Yusha bin Nun yang menemaninya mencari sang Khizir ini. Jadi memang proses belajar mencari seorang guru yang hebat itu memang butuh waktu. Karena guru ini tidak mudah ditemui. Semacam tersembunyi yang bahkan Musa pun harus mencari itu secara serius bersama dengan pendampingnya itu. Butuh waktu cukup lama. Bahkan Musa berkata di ayat pertama itu, kita akan mencari dia walaupun itu butuh waktu bertahun-tahun lamanya. Dan Anda perlu tahu bahwa Musa itu bukan orang bodoh. Musa itu orang super cerdas pada masanya. Ilmunya sudah penuh sebenarnya. Kemampuan berargumennya, akalnya, teorinya, referensinya, tentang berbagai hukum-hukum itu sudah lengkap. Ada satu yang dia tidak punya. Ilmu laduni. Ilmu hikmah. Dan itu ada sama Khizir. Dan itulah yang dicari oleh Musa untuk mengkafahkan keislamannya. Menyempurnakan keislamannya. Karena Islam itu adalah kombinasi di tawhid, syariat, dan tariqah. Jadi ketiganya itu harus dikumpulkan. Sehingga membuat seseorang menjadi sempurna dalam beragama. Jadi syarat pertama bertemu guru. Dan ini diulaskan dalam surah Al-Kahfi ayat 65 kan. Lalu mereka bertemu dengan seorang hamba dari hamba-hamba kami. Jadi syarat pertama adalah bertemu. Ketemu dulu gurunya. Sudah ketemu, dicari ketemu. Tidak boleh sekedar ketemu. Jadi seorang guru itu tidak boleh sekedar bertemu. Baru kemudian masuk pada ayat 66 dikatakan. Jadi Musa berkata kepada Khizir ini. Bolehkah aku mengikutimu? Sudah ketemu, fawajadah. Baru kemudian boleh gak aku mengikuti kamu? Untuk apa? Agar engkau mau mengajarkan aku. Ingat, ketemu, ikut, baru diajarkan. Diajarkan apa? Mimma ul-limta rujda. Dari apa-apa tentang ilmu petunjuk atau ilmu kemursidan. Atau rujda yang ada dalam dirimu itu. Jadi ini adalah metode belajar dengan seorang mursid. Jadi Musa pun masih mencari mursid. Padahal sudah cerdas dia ahli hukum di masanya. Ahli fikir di masanya. Tapi masih berjalan sekian lama mencari seorang guru mursid. Dan tentu tidak mudah menemukan mursid ini. Dan juga tidak mudah belajar dengan mursid ini. Apalagi ilmunya itu ilmu-ilmu yang kemudian membongkar pemikiran kita. Secerdas apapun anda, anda akan kesusahan menghadapi seorang mursid. Kenapa? Karena diajarkan sesuatu yang sangat berbeda. Makanya banyak orang yang gagal ketika bertemu dengan mursid. Dia akan lari, dia akan meninggalkan mursid. Karena seperti mengoyak-ngoyak kecerdasan yang sudah dia miliki. Berseberangan. Seperti bertentangan dengan realitas pengetahuan yang sebelumnya sudah dia tahu. Sehingga menuduh gurunya tidak benar. Dan macam-macam. Begitu juga dialami oleh Musa. Bahkan di awal sudah dikasih tahu oleh Kizir. Jangan Musa, jangan kau ikut aku. Engkau gak sanggup. Engkau sabar engkau. Tapi karena ingin. Ngotot sekali. Sangat berkeinginan. Musa. Tidak apa-apa. Engkau akan menemukan aku sebagai orang yang sabar. Engkau apa-apa. Kenyataannya Musa nanti tidak sabar. Dikatakan oleh Kizir. Jangan tanya-tanya ya. Ikut aja. Ternyata Musa masih bertanya. Bertanya-bertanya. Tapi dia kemudian menyadari. Ternyata dia salah. Kalau banyak bertanya. Dan Kizir mengatakan. Jangan usah banyak bertanya. Nanti ada titik di mana engkau akan dizikirkan. Akan diberitahu tentang ilmu-ilmu itu. Memang beginilah. Konsepsi dan juga metode belajar ilmu-ilmu hikmah. Tuhan langsung yang akan memberitahu. Dan ini dialami. Dirasakan oleh para sufi yang menempuh jalan ini. Jadi kunci belajar itu adalah. Ketemu. Kemudian ikut. Baru kemudian diajarkan. Fawajada. At-tabiyauka. Kemudian. Antu'al-limani. Itu levelnya. Jadi. Ayat ini sebenarnya diperkuat juga oleh ayat yang lain. Seperti di surah Ali Imran. Ayat 3.1. Tidak hanya Musa saja yang belajar dengan hizir. Di zaman kemudian masih banyak hizir. Bahkan Muhammad itu juga seorang hizir. Karena juga Muhammad memerintahkan orang-orang itu ikut dengan dia. Ayatnya apa? Bismillahirrahmanirrahim. Kul inkuntum tuhibbunallah fatta bi'uni. Jadi. Kul. Katakan. Inkuntum tuhibbunallah. Kalau kalian cinta pada Allah. Fatta bi'uni. Ikut aku. Kata Muhammad. Jadi kalau mau cinta pada Allah. Dan aku tidak ingin dicintai Allah. Ikut Muhammad itu. Kunci untuk mencintai Allah. Dan dengan jalan mengikuti Muhammad. Tidak boleh sekedar bertemu dengan Muhammad. Tidak bisa. Banyak orang bertemu Muhammad. Sekedar mendengar. Melihat. Tidak bisa. Makanya definisi sahabat juga sebenarnya bukan sekedar orang-orang yang pernah bertemu dengan Muhammad. Bukan. Kalau sekedar bertemu. Banyak orang bertemu. Sekedar mendengar Nabi Ceramah. Banyak orang mendengar. Sekedar melihat apa yang lakukan Nabi. Banyak orang melihat. Kunci menjadi murid Nabi. Itu adalah fatta bi'uni. Sudah ketemu fatta bi'uni. Ikut dia. Seperti yang dialami oleh Musa itu. Baru kemudian menjadi murid Nabi. Diajarkan secara khusus. Mendampingi Nabi secara khusus. Hidup bersama Nabi. Melayani Nabi. Kemana pun berperang ikut. Kemana pun Nabi berdawah ikut. Setelah tidak pernah kosong. Selalu bersamanya. Berzikir bersamanya. Suluk bersamanya. Bertawajuh bersamanya. Berubudiah bersamanya. Selalu setia menziarahi Sang Nabi. Itu fatta bi'uni. Baru proses dari proses itu diturunkan ilmu. Dan ini sejumlah sahabat menjalani ini. Dengan penuh kestiaan pada Sang Nabi. Dan inilah disebut dengan orang-orang yang ikut Nabi. Jadi sahabat-sahabat yang bertemu dan belajar secara detail dengan Nabi bersamanya itu. Itulah disebut dengan orang-orang yang ikut Nabi. Jadi fatta bi'uhbib kumullah wa yakfirlakum zunumbaku. Baru kemudian Allah akan mencintai anda. Dan kemudian diampuni dosa-dosa anda. Dengan cara minta itu. Karena itulah kemudian. Maka pengikut itu disebut dengan tabiin. Tabiin itu orang-orang yang hidup pasca sahabat. Nggak pernah ketemu Nabi. Tapi dianggap juga pengikut Nabi. Tabiin. Karena mengikuti sahabat yang pernah belajar detail dengan Nabi. Itu disebut tabiin. Jadi tersambung dengan Nabi. Lewat sahabat yang pernah bertemu dengan Nabi. Ada juga pasca tabiin. Ini ada tabi'ot tabiin. Orang-orang pasca tabiin. Tapi belajar dengan tabiin. Dan yang tabiin ini belajar dengan sahabat. Dan sahabat ini belajar dengan Nabi. Jadi tidak terputus sanatnya. Kita semua juga malu-malu yang sangat luar biasa di akhir zaman. Kalau sanat kita juga tersambung dengan Nabi. Dan kita juga akan berada pada kategori para pengikut ini. Syaratnya adalah sanatnya bersambung. Jika sanat bersambung pada orang yang pernah belajar pada orang terdahulu. Orang terdahulu pernah belajar langsung pada orang terdahulu. Dan tersambung sampai ke Nabi. Silsilah spiritualitas ini. Maka itu juga termasuk generasi-generasi terbaik. Generasi terbaik adalah orang yang pernah bertemu dengan orang yang pernah bertemu. Pernah bertemu dengan Nabi. Dan juga tersambung saling mengikuti. Jadi kunci ilmu spiritual, ilmu hikmah, sufisme, talikah itu adalah bertemu dengan guru yang hidup. Yang membawa ruhannya ke kemursidan. Berjumpa, mengikuti, dan diajarkan secara khusus oleh mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.